Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Hari ini saya kedatangan proyektor merek Acer dengan nomor model AWX1912. Dengan keluhan, setiap kali kabel power disambungkan dengan listrik, maka MCB langsung trip. Untuk itu, saya akan mencoba menyalakannya dengan menghubungkan secara seri dengan lampu pijar. Jika lampu pijar menyala, maka tentu saja proyektor ini dalam keadaan short. Baiklah, kita akan buktikan. Dan ternyata, hasilnya benar, yaitu proyektor ini dalam keadaan short. Langsung saja kita lakukan pembongkaran. Pertama, saya akan membongkar pada bagian penutup lampu, dan kita akan membuka lampunya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuka bagian bodi dengan membuka 5 baut pada bagian bawahnya. Setelah kelima baut terlepas, maka langkah selanjutnya, kita akan melepas bagian penutup atas yang menggunakan metode cakup. Yaitu, kita harus mencongkelnya dari bagian belakang terlebih dahulu, kemudian bagian pinggir-pinggirnya, dan yang terakhir yaitu bagian depan pada bagian bawahnya. Maka setelah lepas semua cakupannya, penutup bagian atasnya dapat terlepas. Karena fokus kita pada power supply, maka kita akan melepas bagian mainboard ini, dan juga melepas semua komponen yang menghalangi ketika power supply ingin dikeluarkan. Nah, ini dia, power supply dan juga balas sudah kita lepaskan. Langkah selanjutnya, saya akan mengecek bagian MOSFET dari rangkaian power factor correction untuk mengetahui apakah MOSFET ini short atau tidak. Jika tidak, maka kita akan lakukan pengecekan pada bagian MOSFET untuk power supply mainboard. Tidak lupa, saya juga akan memeriksa bagian dioda output dan juga dioda input. Dan setelah melakukan pengecekan pada power supply ini, ternyata tidak ditemukan adanya kerusakan sama sekali. Nah, selanjutnya, kita akan mengecek bagian input dari trafo balas ini. Kita akan coba mengeceknya dengan menggunakan continuity tester. Kita akan lihat apakah ini short, dan untuk power supply. Nah, ternyata disini letak masalah shortnya. Kita akan mengecek bagian MOSFET yang ini ya, yang kakinya tiga. Pertama, kita akan mengecek pada kaki gate dan juga drain. Nah, berarti, nah ternyata ini ya. Untuk bagian shortnya adalah bagian drain dan short. Kita akan melepas MOSFET dan juga dioda penyiarah ini. Kita akan sedot dulu timah-timahnya, dan setelah terlepas, saya akan mengukurnya. Oke, untuk bagian gate tidak short, yang short itu bagian drain dan short. Nah, untuk diodanya juga, ternyata ini short. Disini, saya sudah menyiapkan dioda penggantinya ya, dengan tipe yang sama. Ini dia, diodanya kaki dua. Nah, ini sama persis ya, untuk tipenya. Saya akan menggantinya dengan yang masih bagus. Dioda BYV29X600 ini, memiliki kemampuan maksimal yaitu 18A, 600V. Dan untuk MOSFET-nya menggunakan 16N65, yang artinya MOSFET ini memiliki kekuatan maksimal 16A, 650V. Tegangan yang diperlukan oleh balas ini yaitu sekitar 380V, yang sudah dinaikkan dengan menggunakan rangkaian Power Factor Correction. Sehingga, supply untuk modul balas ini akan stabil. Perakitan sudah selesai, mari kita hidupkan dengan menghubungkan staker ke sumber listrik. Ini dia hasilnya, indikator sudah menyala dan saya akan menghidupkan dengan menekan tombol power. Nah, sekarang proyektor sudah bisa menyala. Ini dia tampilan menu dari proyektor Acer ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.